Belasan anak harus menjalani pengobatan terapi non-hemodialisis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, Dinas Kesehatan Surabaya mencatat per Juni 2024, 308 pasien menderita gagal ginjal kronis, satu di antaranya masih di bawah umur. Dalam kurun satu bulan, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung menerima 10 hingga 15 pasien baru didiagnosa ginjal akut. Pihak Rumah Sakit menyebut bertambahnya pasien gangguan fungsi ginjal disebabkan penyakit autoimun atau nepritis lupus terhadap gangguan organ tubuh. Dalam catatan, pasien dengan gangguan fungsi ginjal di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung terbagi menjadi dua, gangguan ginjal akut atau kronik di mana pasien harus melakukan cuci darah dan hemodilisis dengan gangguan fungsi ginjal ringan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang